hai 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 semuanya Selamat datang channel elazer dev nah di video kali ini gue mau ngasih lihat kalian beberapa web yang udah gue buat setelah kurang lebih satu bulan belajar tentang website terutama untuk HTML dan CSS Nah sebelum kita mulai videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan untuk di subscribe jangan lupa juga untuk di like comment dan juga share video ini nah sebenarnya website yang gue buat ini adalah website yang dibuat dari challenge pre-code camp nah buat yang belum tahu freecode camp kita cari aja freecode camp freecode camp.org nah disini nah ini ada nama gue nama gue asli yang nama gue aslinya itu Ardi Putra Pradana buat yang belum tahu nah disini tuh di pre-code camp ada beberapa apa ya course atau beberapa materi nah disini terutama yang ini responsif webdesign nah disini gue belajar web html dan CSS disini Hai jadi ada beberapa course mulai dari basic html dan HTML5 sampai CSS script nah jadi web yang gue buat itu dari dari challenge-nya freecode camp yang ini responsif webdesign project nah disini kan gue udah nge-upload beberapa web yang udah dibuat sebanyak 5 web nah jadi disini gue bakalan ngasih lihat website dari yang gue buat dari challenge pre-code camp ini Oke langsung aja kita masuk ke web yang pertama oke jadi disini pertama challenge-nya itu adalah untuk pembuat website tribute page nah disini gue buat untuk e-class story nge-class story tuh kayak band indonesia ya disini gue buat mulai dari header terus ini di sini ada keterangannya sama kayak yang ini yang di freecode camp terus disini ada tribut info nah ini dari personil-personilnya gue bikin info satu-satu dan ada efek kalau gue buffer di gambar di gambarnya nah kayak gini terus disini gue juga kasih embed untuk video YouTube nah kayak gini terus gue sertain beberapa sosial media terus di footernya gue kasih keterangan kalau ini dibuat oleh Ardi Putra Pradana atau gue sendiri ya Oke jadi ini website pertama gue nah kalau misalnya dibuka di mobile bakalan kayak gini nah sebenarnya itu gue belum terlalu bisa untuk pakai media query atau responsif buat website jadi kalau buka di HP kayak gini nah disini ada yang jelek ya kayak gini nah ini karena belum benerin ya terus disini juga videonya kepotong nah kayak gini itu karena gue belum terlalu bisa WhatsApp untuk pakai media query Oke jadi kayak gini website yang pertama Oke kita lanjut ke website yang kedua nah oke di sini adalah website yang kedua jadi challenge-nya dari freecode camp website yang kedua websitenya itu disuruh kita itu disuruh untuk buat website dengan website survey form nah disini kita kita akan bandingin juga kita buka aja disini nah ini dari contoh dari website freecode camp nya itu kayak gini nah kayak gini terus disini yang website yang gue buat survei form yang dibuat jadi sini ada title ini cuma iseng-iseng-iseng aja ada isi name ada email ada banyak ya disini nah intinya itu ini kayak survei form untuk mengisi suruh mengisi form tentang event 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 di sekolah nah kayak gini nah tapi ini kan masih static jadi kalau misalnya disubmitnya enggak pernah terjadi apa-apa nah tapi disini kalau misalnya enggak DC atau ada yang enggak DC bakalan muncul kayak gini please follow out disitu nah jadi ini udah bawaan dari HTML nya oke jadi ini masih biasa kalau disubmit juga belum bisa misalnya gue isi ini ya Zer nah gini aja ya terus emailnya apc-adgmail.com begini aja nomor gue misalnya 15 kelasnya kelas 10 barang aja ke jurusan saja atau informatika tes nah ini kalau disubmit ini semua bakalan hilang tapi nah ini kayaknya masih salah ya enggak apa ini masih salah intinya itu kalau misalnya dikirim ini enggak akan terjadi apa-apa karena ini belum ada database nya oke jadi ini website yang kedua kita lanjutkan website yang ketiga oke jadi ini website yang ketiga yang gue buat dari challenge Freecodecam oke pertama kita kita bandingin dulu ya Nah ini dari contoh Freecodecam nya contohnya itu kita disuruh kayak buat website untuk mempromosikan sebuah produk kayak gini jadi Freecodecam nya sendiri itu mempromosikan sebuah apa ini nyaman nya yang intinya kayak ginilah alat musik kayak gini nah terus punya gue itu untuk teaser nah ini agak beda ya karena disini untuk contoh di contohnya cuma tulisan kayak gini tapi disini disini punya gue ada kayak kalau di bootstrap tuh jumbotron namanya kayak gini nah ini punya gue kayak gini pertama ada navbar terus ada jumbo tron terus ada jumbo tron terus ada title-nya kayak gini ini ada input email terus ini get start ini cuma tombol biasa aja jadi nggak bakal pengaruh apa-apa terus disini ada produk yang produknya ini cuma kayak sebuah template aja disini gue kasih atas sembarang kayak gini terus ada video demo nah video demo-nya ini video demo ini gue ambil dari YouTube yang gue embed ke chipsetnya nah kayak gini terus disini ada pricing atau untuk membeli produknya disini ada beberapa kategori nah ini juga cuma card biasa ya ini namanya kayak kalau kalau kayak gini tuh card nah disini juga ada footernya oke jadi kayak gini web yang ke-3 yang gue buat dari challenge freecodecamp oke jadi punya gue kayak gini terus punyanya contoh dari freecodecamp nya tuh kayak gini oke oke kita lanjut ke website yang ke-4 oke jadi ini website yang ke-4 nah website yang ke-4 ini kita disuruh untuk untuk membuat sebuah technical documentation atau kalau di biasanya di website-website itu ada dokumentasi dari beberapa bahasa pemrogramnya kalau disini bahasa pemrogramnya itu python nah kita bandingin juga sama yang di contohnya kita buka disini terus nah ini sama ya hampir sama kayak yang punya yang gue buat kayak gini nah jadi disini kalau saya klik 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 ini nah jadi jadi dia bakalan link ke materi ya kitalik misalnya introduction ya baka introduction Terus get started bakal ke startup terus variabel nah jadi kayak gini kayak website website dokumentasi yang biasa ya Jadi kalau misalnya kita buka w3school misalnya tml w3school nah nanti bakalan kayak gini jadi sebenarnya itu idenya itu kayak gini kayak website documentation nah kayak gini Oke jadi ini yang gue buat terus ini dari contohnya terus idenya itu sebenarnya itu bak nanti kalau misalnya diseriusin bakalan kayak gini nah kayak gini Oke jadi ini ini website yang keempat website yang keempat Oke kita lanjut ke website yang terakhir yang kelima Hai Oke jadi ini website yang kelima jadi website yang kelima itu kita disuruh buat sebuah portfolio nah disini website ini kalian bisa akses melalui github pages gue misalnya gue hapus ketik aja aliaser aliaser dev.github.io disini nanti bakalan keluar website portfolio gue dari challenge freqocamp disini kita boleh bandingin kita buka yang ke yang contoh dari freqocampnya dari freqocampnya itu kayak gini ending page-nya kayak gini terus punya gue kayak gini hampir sama ya cuma gue ganti warna oke terus disini ada nafbar biasa ada nafbar terus disini ada heading atau title disini gue kasih tulisan hei eng ardi putra jadi gue kasih nama gue terus disini gue sengaja kasih a new web developer kalau di contohnya kita Scroll ya di sini bakalan nunjukin project-project yang udah dibuat ya kayak kayak ini nah terus kalau di freqocampnya setelah project dia bakalan ke footer langsung ke footernya jadi kayak gini oke terus kalau punya gue lebih dari sini nanti sama bakalan ada project yang udah dibuat nah tapi ini yang gue buat khusus yang ada yang ada di freqocamp jadi website-website yang tadi gue masukin kesini nah jadi disini kalau kita hover juga ada transition nya nah kayak gini terus terakhir juga langsung ke footernya yang disini footernya kayak gini sama ya tulisannya let's work together terus disini ada sebuah caption kecil you can visit my sosial media maybe disini ada beberapa sosial media gue dan Instagram ada github dan YouTube ada freqocampnya juga terus disini ada tulisan created by arduputra nah disini kalau kalian lihat bordernya ini ada animasinya ya jadi paranya tuh berubah terus ya disini gue pakai properti CS CS3 yaitu animation Oke jadi dari ke dari kelima website ini ini adalah website yang mungkin bisa dikatakan website utama ya nah disini kalian juga bisa akses disini ngeling ya jadi ada sourcenya yang disini sourcenya ada tml-nya dan juga ada CSS nya oke jadi kalian jadi kalau kalian mau cek sourcenya kalian bisa langsung aja masuk ke github pages gue ke laserdev.github.io terus misalnya kalian mau cek apa nih mau cek yang survey form kalian bisa langsung ke klik aja dari projectnya nah disini nanti bakalan keluar beberapa kode yang gue buat dan juga CSS nya oke terus kalau misalnya kalian nggak mau akses ini kalian bisa juga kunjungi github gue di github.com slash aliazer dev nah disini lengkap kalian bisa masuk ke free codecamp challenge nah disini ada beberapa kategorinya udah ada ya udah buat folder dari portfolio dari produk landing page dari survey form dari tribut page misalnya yang portfolio ini udah ada tml-nya dan juga CSS nya nah kalian bisa cek ini CSS nya kayak gini terus misalnya ya tadi html-nya terus yang ini CSS nya nah kayak gini oke jadi kalian kalau kalian mau cek silahkan kunjungi github gue nah kayak gini oke jadi itu yang mau gue kasih lihat di video kali ini mungkin sederhana tapi buat gue yang satu bulan baru belajar tentang web ini udah lumayan lah dan sekarang gue lagi belajar tentang javascript terutama DOM dan juga beberapa framework seperti bootstrap oke jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa juga untuk like komen dan juga share video ini nah jangan lupa juga untuk subscribe channel ini oke sampai jumpa lagi di channel aliaser dev dan juga belum subscribe subscribe mengenai